Amanda Gabriela Manopo Lugue, atau yang lebih dikenal dengan Amanda Manopo adalah seorang aktris, penyanyi, model berkebangsaan Indonesia keturunan Filipina dan suku Minahasa dari Sulawesi Utara. Amanda Manopo lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1999 di Jakarta dan beragama Kristen Protestan. Nama ayah Ramon Gauna Lugue dan ibu almarhumah Henny Manopo. Dalam video ini kita bisa mendengar kesaksian pendek dari seorang Amanda Manopo. Ketika ada masalah yang mengganggu pikiran, maka dia pun akan curhat kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Saat kita dirundung masalah tentunya kita mencari orang terdekat untuk segera membicarakannya. Setelah dibicarakan, ada solusi atau tidak biasanya hati akan terasa lebih lapang. Sikolog pun menggunakan cara seperti ini untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan pikiran atau perasaan. Curahan hati dan perasaan biasanya tidak kita tumpahkan kepada semua orang, karena biasanya menyangkut masalah pribadi. Cukuplah orang-orang yang kita percaya dan kenal sangat dekat saja yang mendengar. Jika kita sembarangan bercerita, bukan saja respon yang datang malah bisa melemahkan. Atau bisa pula semua yang kita ceritakan akan disebarkan kemana-mana. Bukannya melegakan malah menambah masalah. Kepada orang terdekat pun sebenarnya curhat tidaklah 100% efektif. Bisa jadi mereka tengah sibuk. Pikirannya sedang fokus kepada hal lain. Atau mereka sedang kecapaian dan sedang tidak mood untuk mendengar keluh kesah kita. Bagaimana pula dengan orang yang tidak mempunyai sahabat dekat? Apakah tidak ada satupun lagi yang bisa diharapkan untuk mendengar keluh kesah kita? Tentu saja ada. Jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan sangat setia akan kasihnya. Kepada Tuhan kita bisa dengan aman menceritakan segalanya. Yang paling rahasia sekalipun tanpa harus takut dipermalukan. Selain itu, Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita. Dia tidak akan pernah menolak. Dia tidak akan memojokkan kita. Dia tidak membatasi tema atau latar belakang permasalahan yang kita alami yang ingin kita utarakan kepadanya. Tidak itu saja. Tuhan pun pasti punya solusi atas masalah apapun yang kita alami. Bahkan sudah berjanji untuk memberikan kelegaan kepada setiap kita yang berbeban berat. Anda bisa membaca dalam kitab Matius 11 ayat 28. Baik saudara sekalian mari kita dengar bersama kesaksian singkat dari saudari terkasih, anak Tuhan Amanda Manopo. Dia buka jalan saat tiada jalan dengan cara yang ajaib. Tapi kalau misalnya kayak gitu maksudnya dukungan untuk dirimu yang kamu carinya kemana? Apakah ke agamakah atau ke kelindungan keluarga saja atau gimana? Iya pasti nyontok demi kesatan mental itu. Aku dan Tuhan pun. Dimana aku sudah tidak bisa cipta sama siapa-siapa. Aku cuma cerita sama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ngasih jawaban langsung. Tapi dimana kalau kesal itu aku bisa dikeluarin. Keluarin langsung. Tuhan tidak perlu harus ada di tutup-tutupin. Tuhan tidak perlu harus menjadi orang lain. Karena menurut aku sebuah masalah, sebuah kekecewaan, sebuah apapun yang negatif. Kau itu cuma aku alami. Yang bisa kita selesai. Disesai itu cuma diri kita sendiri yang bisa bangkit. Yang membuat kita menjadi seperti saat ini itu adalah kita. Dia buka jalan Dia buka jalan